Hai Sobat Petualang, bagi Anda yang menyukai wisata alam, destinasi wisata tidak melulu harus berakhir di Bali atau Lombok. Sebagai negara tropis, Indonesia tentunya dikelilingi oleh beragam keindahan alam yang cantik. Salah satunya di Kabupaten Jember. Sebagai salah satu kabupaten yang terkenal akan tembakau di Indonesia, Jember yang terletak di Provinsi Jawa Timur juga terkenal akan keindahan alamnya. Berikut 5 destinasi wisata alam yang perlu Sobat Petualang kunjungi ketika liburan. Yang pertama, Pantai Tanjung Papuma. Jika jalan-jalan ke Jember, jangan lupa sempatkan waktu sejenak untuk menikmati eksotisme Pantai Tanjung Papuma yang belum banyak diketahui orang. Pantai Tanjung Papuma. Pantai Tanjung Papuma beralamatkan di area kebun Lojejet, Wuluhan, Kabupaten Jember. Keindahan pantai dengan pasur putihnya yang masih bersih, ombaknya hingga suasana alamnya yang begitu menantramkan, memberikan pengalaman yang luar biasa ketika menghabiskan waktu di sini. Dan, lagi banyak masih aktivitas yang seru yang bisa Anda lakukan untuk menghabiskan waktu di sini. Dari berenang di pantai hingga diving untuk mengeksplore keindahan terumbu karang. Anda pun juga bisa menyewa perahu untuk menemukan spot diving yang keren. Hal yang membuatnya tak begitu diminati hanyalah akses jalan yang belum bersahabat, sehingga tak banyak yang mau bersusah payah menuju pantai cantik ini di pesisir kota Jember. Seperti tempat wisata di Jember lainnya, destinasi ini pun juga sudah dilengkapi dengan fasilitas kebersihan, hingga vila yang bisa disewakan jika Anda ingin menikmati malam yang syahdu. Yang kedua, perkebunan teh di Gunung Gambir Menjelajahi perkebunan teh memang tak pernah membesankan. Hawa sejuk pegunungan dan pemandangan pohon teh yang berderet rapi menyuguhkan pesonanya tersendiri. Seperti perkebunan teh Gunung Gambir ini misalnya, yang seolah tak pernah kehilangan daya tariknya. Perkebunan teh Gunung Gambir beramatkan di Desa Sumber Baru Jember, Jawa Timur. Tak sekedar menikmati alamnya, Anda juga bisa mencoba fasilitas seru yang disediakan oleh pengelola. Dari kolam renang, area camping group, tempat penginapan hingga gedung pertemuan yang bisa digunakan untuk menggelar acara. Tempat wisata di Jember ini pun juga memiliki spot-spot yang keren untuk mereka yang suka berfoto. Yang ketiga, Air Terjun Tancak Bagaikan oasis di tengah belantara, Air Terjun Tancak menyuguhkan pesona alam yang memukau dan akan memanjakan setiap mata yang memandangnya. Letaknya yang berada di area pergunungan Argo Puro dengan akses yang kurang mendukung, membuat tempat wisata di Jember ini seolah tersembunyi dibalik kecantikannya. Air Terjun Tancak sendiri beralamatkan di Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Dengan ketinggian tebing hingga 82 meter, serta debit air hingga 150 meter kubik per detik. Air Terjun tampak begitu memukau dan lagi lintasan pendakian yang cukup aman membuat tempat ini layak dikunjungi, terutama bagi pencinta traveling. Yang keempat, Taman Botani Sukorambi Suka dengan tempat wisata yang berkonsep Eco Green Park? Jember juga punya. Berlokasi di Sukorambi, tempat wisata di Jember ini akan mengajak Anda menjelajahi dan belajar tentang alam dengan cara yang fun serta menyenangkan. Mulai dari belajar teknik hidroponik langsung dengan ahlinya, mengenal satwa liar dan juga hewan ternak, lalu seru-seruan main di rumah pohon hingga bermain air di kolam pelangi. Tentu masih banyak lagi hal yang bisa di eksplor di Taman Botani ini. Misalnya spot-spot kece untuk berfoto yang sangat sayang kalau tak menyempatkan berselfie sebentar. Tak heran jika menghabiskan liburan di tempat ini akan terasa sangat singkar. Yang kelima, Air Terjun Antrokan Air Terjun Antrokan merupakan air terjun yang berlokasi di Desa Manggisan, Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember. Atau berjarak satu jam perjalanan dari pusat kota Jember. Air terjun tersebut tersembunyi, memiliki ketinggian kurang lebih 15 meter dan cukup aman untuk dinikmati bersama keluarga. Air terjun sendiri memiliki air yang sangat jernih serta memiliki lingkungan yang masih sangat asri. Nah, itulah beberapa tempat wisata yang ada di kota Jember. Dari Sobat Petualang, manakah dari 5 tempat tersebut yang Anda ingin kunjungi ketika liburan? Terima kasih telah menonton!